Saya paling berkesan dengan ilmunya tentunya. Oke, berarti otodidak. Belajarnya di rumah. Iya. Oke. Saat saya menari, tiba-tiba lagunya mati. Hah? Lagi tengah-tengah kompetnya sih? Lagunya mati, terus apa yang kamu lakukan? Lanjut terus. Halo anak-anak Indonesia, perkenalkan. Nama saya Morena Jenlusi. Saya mulai les balet pada umur 5 tahun. Dan pada tahun ini, saat saya berumur 9 tahun, saya pertama kalinya mengikuti 2 lomba. Yaitu Children's Ballet Dance dan Dance Prix. Saya memenangkan gold medal di Children's Ballet Dance dan top 10 di Dance Prix. Terima kasih. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Morena, ini Putri Intelijensi Kebaya itu gimana ceritanya sih? Kau sampai bisa terpilih. Dan juga sebagai Putri Intelijensi Kebayaan tahun 2023 ya. Nah, ceritain dong. Jadi, saya 2 hari karantina saat Putri Kebaya. Di situ saya banyak belajar mengenai pigeon. Seperti catwalk, public speaking, table manner, dan masih ada banyak lagi. Saat itu juga, saya sering mengajukan dan menjawab pertanyaan kepada kakak-kakak pembicara. Dan tidak hanya itu juga, cara kita bersosialisasi dan cara etitude kita juga dinilai. Oke, itu jadi awal ikutannya Putri Intelijensi Kebayaan. Dan akhirnya, kamu bisa terpilih ya sebagai Putri Intelijensi Kebayaan 2023. Nah, berarti kan itu tadi ada karantina. Selama kamu mengikuti kompetisi itu, coba yang hal-hal yang menarik, kamu masih ingat nggak yang kamu paling berkesan itu apanya sih? Saya paling berkesan dengan ilmunya tentunya. Dan tidak hanya itu juga, saya juga mendapati banyak teman dari berbagai kota di Indonesia. Oh, jadi nggak cuma di Jakarta dan sekitarnya? Iya. Jadi banyak dari daerah-daerah lain ngumpul semua di sana? Iya, kakak. Oh, jadi temannya nambah banyak banget ya? Iya. Oke, sebenarnya kamu juga punya pertanyaan. Kamu kan ini juga bisa dibilang sosok anak Indonesia yang tertarik dengan kebaya loh. Nah, sebenarnya yang membuat kamu tertarik dengan kebaya itu apa sih, Moren? Saya tertarik dengan kebaya karena kebaya bisa membuat wanita Indonesia terlihat anggun, lembut, dan tangguh. Tepuk tangan dulu dong, boleh nggak sih? Ini saking cinta dan sukanya membatik dan juga kebaya gitu ya, Moren ini dapat prestasi sebagai runner-up Duta Kebaya dan juga Batik Cilik 2023 gitu ya. Oke, yang memperkenalkan kamu sama batik Pertama kali siapa sih? Apakah mama, apakah gara-gara lihat di internet atau nonton? Atau gimana? Karena mama dan desainer-desainernya. Oh gitu. Jadi memang sudah diperkenalkan sama mama nih awalnya tentang kebaya, terus kamunya ada ketertarikan sendiri sampai akhirnya mengikuti beberapa ajang tadi dan akhirnya dapat juara gitu ya. Oke, ini berarti Moren bisa dibilang perwakilan anak bangsa yang juga ingin melestarikan budaya Indonesia. Kita tahu ya, kebaya, batik ini adalah juga bagian dari budayanya Indonesia yang sangat kaya. Berarti ini peranan Moren penting sekali ya teman-teman ya untuk melestarikan kebaya dan juga batik. Karena jarang juga, setuju nggak sih kalau anak-anak sekarang yang mau pakai kebaya, terus suka dengan batik, bener nggak? Nah, ini Moren terima kasih ya sudah mewakili anak-anak Indonesia untuk bisa juga melestarikan kebaya dan juga batiknya. Terima kasih sekali. Yang pertama, sudah berapa lama sih Moren menekuni dunia fashion show dan juga photoshoot? Saya sudah menekuni fashion show dan foto pada umur 7 tangga. Saya belajar autodidak sama mama lewat YouTube atau anak-anak yang hebat yang menang di atas panggung. Oke, berarti autodidak. Belajarnya di rumah sambil nonton video-video gitu sama mama. Iya. Oke, nah selama kamu menekuni keduanya dari mulai fashion show dan juga photoshoot. Dari dua yang kamu lakukan ini, yang paling kamu bisa bilang yang banyak tantangannya yang mana? Di fashion show saya tidak hanya jalan dengan baik, tetapi saya juga harus menjiwai pakaian yang saya pakai lewat ekspresi wajah dan gerak tubuh. Oke, itu rata-rata kayak pakai bajunya apa kayak kebaya juga? Iya, kebaya dan batik. Oh, karena memang pembawaannya kan harus misalnya pakai batik, kayak pakai kebaya, udah bagus gitu dress, kan nggak mungkin yang... nggak mungkin gitu ya, jadi harus yang belajar ekspresinya. Belum lagi nanti jangan sampai ke slimpot, jangan sampai jatuh gitu-gitu kali ya. Oke. Ya udah, sekarang kita akan main games ya. Karena Kak Wajib sudah janji mau ngajakin games untuk tebak motif batik kebaya Indonesia. Nih pas nih, ada kakak-kakak SMKN 73 Jakarta yang kita tahu nih, coba ini usianya di atas kamu, mereka bisa jawab gaya motif-motif kebaya Indonesia. Oke, jadi cara mainnya, kita bersama-sama akan lihat beberapa gambar motif batik kebaya Indonesia. Nah, tugas Moren dan teman-teman dari SMKN 73 ini menjawab secara rebutan. Ya, jawab rebutan nama motif kebaya yang nanti akan ditampilkan. Siapa yang udah tahu jawabannya langsung angkat tangan nanti kita tanya jawabannya apa. Are you ready? Ready. Moren ready? Ready. Ready dong, oke. Cuman kau ajib yang didegan takutnya ini kita kalah sama Dian ya. Oke, kita akan mulai dari gambar yang pertama adalah Nah ini, aduh ini gampang. Oke, Moren udah jawab. Coba kakak-kakak, tadi ada yang angkat tangan? Oke, yang depan kita kasih mic-nya dulu ya. Coba itu mic-nya diambil. Oke, kira-kira ini motif apa? Batik Mega Mendung. Mega Mendung? Iya. Oke, kalau Moren mau jawab apa? Mega Mendung juga. Mega Mendung juga. Kita lihat jawabannya adalah Betul! Oke, kita akan lanjut ke motif yang berikutnya. Ini dia. Nah, tau gak? Ini Moren lagi nih yang jawab nih. Oke, Moren. Ini motif apa ya? Batik Parang. Langsung kau ajib bantuin ya. Jawabannya pasti bener deh. Ini dia, motif parang. Apakah betul? Nah, ayo. Meren gak bisa jawab. Meren tepuk tangan boleh kok. Kita jadi belajar bareng-bareng ya. Kalau yang tadi kayak awan-awan gitu. Itu betul namanya? Mega Mendung. Kalau yang tadi, kamu kalian tau parang gak sih? Parang itu apa? Senjata. Betul. Nah, makanya bentuknya tadi dia kayak ada bentuk senjata parangnya. Nah, itu namanya motif batik parang gitu. Kita masih punya kah gambar yang berikutnya? Ini dia. Nah, ini lebih berwarna. Banyak warnanya. Moren lah gini yang jawab. Kakak-kakak yang ada di studio ada yang mau jawab? Gak berani kayaknya Moren. Moren aja langsung deh. Apa nih Moren? Motif apa ini? Batik Ulam Sarimas. Apa? Ulam Sarimas. Ulam Sarimas? Iya. Dari mana? Dari Jawa dan Bali. Wih, Jawa dan Bali. Bener gak jawabannya kira-kira? Kayaknya yakin banget sih Moren. Kita lihat jawabannya. Ulam Sarimas betul. Dari Jawa dan Bali. Yeay. Oke, kita belajar dulu ya tadi. Itu motif ulam sari. Itu bisa kita lihat ciri khasnya dari apa? Itu berbentuk udang dan ikan-ikan laut. Oh, kalau warnanya dia? Warnanya emang warna-warni. Emang warna-warni. Oke, jadi kalau menemukan motif batik yang seperti tadi ya. Itu ada seperti ikan dan juga udang biasanya ya. Ya. Nah, dan warna-warni itu namanya batik. Ulam Sarimas. Ulam Sarimas. Nah, kalau misalnya gaya-gaya kamu pakai berkebaya itu ada ciri khasnya gak sih? Kamu biasanya memilih kebaya yang seperti apa? Jenis-jenisnya. Kan ada kebaya kutu baru, gitu. Salah santunya. Kamu lebih prefer bentuk atau model kebaya yang seperti apa? Kebaya bluedru. Kebaya bluedru. Itu yang paling kamu suka? Iya. Oke. Jadi kainnya bahannya kayak, biasanya warnanya tuh kayak ada hitam, hijau gitu ya. Bahannya kayak bahan bluedru, gitu. Oke. Kalau dari kainnya yang paling kamu suka, kain batik? Batik parang. Apa? Batik parang. Batik parang yang tadi. Nah, kalau tadi dibilang motif parang, benar ya kita udah belajar dikenal sebagai motif batik tertua di Indonesia. Motif parang ini memiliki motif menggambarkan ombak di laut selatan Yogyakarta. Batik parang yang mengenai tebing karang, gitu guys. Nah, meskipun terlihat sederhana, tapi kalau tadi kita lihat motif parang itu kayak ada huruf apa? S. S, betul. Ada huruf S yang disusun secara diagonal tuh biasanya. Nah, motif parang ini ternyata gak boleh dipakai sembarangan, guys. Gitu. Jadi, terutama saat menghadir pernikahan. Nah, teman-teman kalau misalnya punya ataupun suka motif batik parang, ada rules-nya ya. Jadi kalau mau datang ke pesta pernikahan itu sebaiknya tidak digunakan. Kenapa? Mau tahu? Karena motif batik parang ini dapat diartikan sebagai senjata yang dianggap membawa kesialan dalam pernikahan. Gitu. Nanti di segmen terakhir Morena ternyata akan menampilkan baletnya untuk kita semua. Cuman kita mau ngobrol-ngobrol dulu karena ini Morena tuh sempat mendapatkan penghargaan balet top 10 di Densprick. Ya, Densprick tahun 2024 ini. Bulan apa tepatnya? Bulan Maret. Oh, Maret kemarin masih baru-baru banget ya? Iya. Oke, nah gimana ceritanya sih bisa dapat penghargaan sebagai top 10 balet di Densprick 2024? Jadi saya latihan selama satu bulan. Dan satu bulan itu saya belajar selama tiga kali seminggu. Oke. Terus belajarnya selama dua jam sehari. Dua jam sehari? Iya. Itu berarti beres pulang sekolah apa gimana? Dari jam 4. 4 sore? Iya. Sampai jam 6? Iya. Ya kan kurang lebih ya 4 sampai jam 6 karena 2 jam. Oke, sudah berapa banyak sih kompetisi yang kamu ikuti diantara kompetisi-kompetisi yang lainnya? Ada ratusan Kak. Wow, ratusan kompetisi? Iya. Oke, itu balet aja atau semua? Kompetisi, oh kompetisi dari mulai fashion show, bla bla segala macem. Yang paling berkesan banget untuk kamu, kompetisi yang mana? Kompetisi balet. Yang mana? Yang kata Densprick itu. Kenapa? Saat, saat saya menari tiba-tiba lagunya mati. Hah, lagi tengah-tengah kompetisi lagunya mati. Terus apa yang kamu lakukan? Lanjut terus. Lanjut terus tanpa musik? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Moren. Moren, ini kan kamu belum bisa masuk ke top 10 Grand Prix untuk balet 2024. Kamu bilang latihannya seminggu tiga kali kak. Sekali latihannya dua jam. Itu bisa kebayang ya capek banget pulang sekolah latihan langsung gitu ya. Nah, ini kamu untuk kompetisi itu yang ikutan banyak gak sih? Berapa orang totalnya? Ada 27 orang kak yang di Densprick. Di Densprick ada 27 orang dan bersyukur kamu masuk ke top 10 Grand Prix itu. Senang gak sih? Pasti lah ya? Senang gak? Senang ya? Oke. Nah, ini kalau misalnya ditanyain soal kegiatan kamu atau bakat yang kamu punya ini kan banyak banget. Terus apalagi pasti pengalamannya ada tadi lagu atau musiknya ternyata mati gitu. Nah, ada gak sih? Ada hal-hal yang tidak dingin seperti kayak cedera, luka, keseleok. Kamu apalagi balet kan? Nah, balet kan terkenal dengan kelenturan tubuhnya tuh. Nah, ini ada gerak-gerakan yang sangat indah. Kamu pernah gak sih ngalamin hal-hal kayak tiba-tiba cedera gitu? Pernah kak, biasa paling sering di kaki kadang kalau lagi ice skating suka lecet karena kegesek. Terus kalau pas lagi balet kaki saya sering pegel-pegel. Sering pegel-pegel. Eh tadi dia nyebutin ice skating juga loh. Jadi ternyata Morin ini juga gemar sekali ice skating ya. Pernah ikut lomba-lomba juga kalau ice skating? Pernah. Pernah? Ada pengalaman seru juga gak tuh kalau ada ice skating? Pernah juara juga gak? Pernah. Pernah juga? Pernah. Nah, kaknya banyak banget tuh. Sampai lupa nih kak Wajibah. Ternyata di ice skating juga. Jadi memang semua kekuatannya di kaki ya. Kalau balet cedera suka keselewok. Kalau ice skating lecet kakinya. Tapi sampai sekarang baik-baik aja kan. Hati-hati ya. Karena itu aset untuk kamu berjuang untuk nama kamu yang lebih besar lagi nantinya ya. Nah, kalau bicara soal target yang pengen kamu kejar dalam waktu dekat ini apa sih? Ada lomba balet pada bulan September yaitu IAF atau International Art Festival. Dan ada lomba lagi sih tahun depan tapi aku lupa namanya apa. Jadi itu balet juga? Iya. Oke, kalaupun nanti berjuang semangat ya. Semoga kamu bisa mendapatkan prestasi di sana ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kak Wajib pengen nanya sama kamu. Ada gak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan untuk support sistem kamu yang selama ini udah mendukung kamu di setiap kegiatan yang kamu lakukan? Dan dari dulu sampai sekarang mau bilang apa sama siapa? Silahkan. Saya mau bilang terima kasih kepada orang tua saya karena sudah nge-support Moren sampai hari ini. Papa yang sudah mencari duit untuk kegiatan-kegiatan Moren dan Mama yang sudah menemani Moren sehingga Moren bisa tampil di sini. Moren doakan semoga Mama Papa bisa panjang umur, sehat selalu dan banyak rezekinya. Sudah? Sudah. I love you. I love you, Ma. I love you, Pak. Yeay, tepuk tangan, Dok. Amin, Kak Wajib ikut doain. Saya mau janji, Kak Wajib. Ini dia penampilan spesial balet dari Moren. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.